Sheikh berkata lagi, Ya Allah, semua anugerah pemberianmu itu rasanya kurang bermanfaat bagiku. Saya mohon karuniamu yang lebih bermanfaat dan lebih mulia setelah saya meninggal dunia. Allah bersabda, namamu dibuat seperti namaku pada imbalan pahalanya. Barang siapa yang menyebut namamu, pahalanya sama dengan orang yang menyebut namaku. Mankoba ke-16, Sheikh Abdul Qadir menghidupkan orang yang sudah mati dalam kubur. Dalam kitab Asraru Talibin diriwayatkan Sheikh Abdul Qadir pada waktu melewati suatu tempat, beliau bertemu dengan seorang umat Islam sedang hangat bersilat lidah, berdebat dengan seorang umat Nasrani. Setelah beliau mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang seksama apa yang menjadi sebab sehingga terjadi perdebatan yang sengit itu. Kata seorang Muslim, sebenarnya kami sedang membanggakan nabi kami masing-masing. Siapa diantara nabi kami yang paling baik? Dan saya berkata padanya nabi Muhammadlah nabi yang paling utama. Kata orang Nasrani, nabi Isa lah yang paling sempurna. Sheikh bertanya kepada orang Nasrani, apa yang menjadi dasar dan apa pula dalilnya? Kamu mengatakan bahwa nabi Isa lah lebih sempurna dari nabi lainnya. Lalu orang Nasrani itu menjawab, nabi Isa mempunyai keistimewaan, beliau menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Sheikh melanjutkan lagi pertanyaannya, apakah kamu tahu aku ini bukan nabi? Aku hanya sekedar pengikut dan penganut agama nabi Muhammad SAW. Kata orang Nasrani, ya benar saya tahu. Lebih jauh Sheikh berkata lagi, kalau kiranya aku bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Apakah kamu bersedia untuk percaya dan beriman kepada agama nabi Muhammad SAW? Baik, saya mau beriman kepada agama Islam, jawab orang Nasrani itu. Kalau begitu, mari kita mencari kuburan. Setelah mereka menemukan sebuah kuburan dan kebetulan kuburan itu sudah tua, sudah berusia 500 tahun. Lalu Sheikh mengulangi lagi pertanyaannya, nabi Isa kalau akan menghidupkan orang yang sudah mati bagaimana caranya? Orang Nasrani menjawab, beliau cukup mengucapkan kumbi isni lah, bangun kamu dengan izin Allah. Nah sekarang kamu perhatikan dan dengarkan baik-baik kata Sheikh. Lalu beliau menghadap pada kuburan tadi sambil mengucapkan kumbi isni. Bangun kamu dengan izinku, mendengar ucapan itu orang Nasrani tercengang keheranan. Belum habis herannya, kuburan terbelah dua, keluar mayat dari dalamnya. Mayat itu keluar sambil bernyanyi. Konon pada waktu hidupnya mayat itu seorang penyanyi. Menyaksikan peristiwa aneh tersebut, ketika itu juga, orang Nasrani berubah keyakinannya dan beriman masuk agama Islam. Mankoba ke-17, Sheikh Abdul Qadir merebut ruh dari Malakul Maut. Abu Abbas Ahmad Rifai meriwayatkan, ada seorang pelayan Sheikh Abdul Qadir meninggal dunia, kemudian istrinya datang menghadap beliau mengadukan halnya sambil menangis. Maka terbitlah belas kasihan dalam hati beliau karena ratap tangis itu. Lalu pada sore harinya terbanglah beliau ke angkasa mengejar Malaikat Maut yang sedang ke langit, membawa keranjang maknawi penuh berisi ruh-ruh manusia dan baru selesai tugasnya mencabut nyawa orang pada hari itu. Kemudian beliau meminta kepada Malaikat Maut supaya menyerahkan kepada beliau nyawa muridnya atau mengembalikan nyawa tersebut pada badannya semula. Permintaan itu ditolak oleh Malaikat Maut. Karena penolakan itu, beliau merebut dan menarik keranjang maknawi. Maka tumpahlah semua nyawa yang ada dalam keranjang, nyawa-nyawa itu pun kembali ke jasadnya masing-masing. Menghadapi peristiwa ini Malaikat dengan segera mengadukan halnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ya Allah, Engkau mengetahui tentang kekasihmu dan walimu Abdul Qadir. Allah bersabda, memang benar, Abdul Qadir itu kekasihku, karena tadi nyawa pelayannya tidak kamu berikan, akibatnya seluruh ruh itu terlepas, dan sekarang kamu menyesal karena kamu tidak memberikannya. Mankoba ke-18, berkat karoma Sheikh Abdul Qadir bayi perempuan menjadi bayi laki-laki. Sheikh Hawat Al-Qadiri meriwayatkan, ada seorang laki-laki datang menghadap Sheikh Abdul Qadir dengan permohonan ingin memperoleh anak laki-laki karena Sheikh tempat berlindungnya orang banyak, dan doanya selalu diterima Allah SWT. Kata Sheikh, permohonanmu itu wajar-wajar saja, nanti juga kamu akan memperoleh anak laki-laki. Mendengar pernyataan yang mengembirakan itu setiap hari, ia selalu hadir di madrasah majelis Ta'lim Sheikh Abdul Qadir. Beberapa hari kemudian istrinya melahirkan anak bayi perempuan, lalu dengan segera ia membawa bayi itu menghadap Sheikh, sambil menyerahkan bayinya ia berkata diiringi keluhan, dari dahulu saya selalu mengharap ingin memperoleh anak laki, namun kenyataannya kini bayi perempuan bukan bayi laki-laki. Kata Sheikh, segera balut burit bayimu itu dan bawa pulang, nanti juga kamu akan memperoleh bayi laki-laki. Kemudian dibalutnya bayi itu dengan pemburitan lalu diemban di bawah pulang. Setibanya di rumah lalu dibuka pembebat bayinya, dan dengan diliputi rasa bahagia si mungil bayi itu menjadi bayi laki-laki berkat karoma Sheikh Abdul Qadir dan seizin Allah yang maha kuasa. Mankoba ke-19, diselamatkannya orang yang fasik karena menjawab Sheikh Abdul Qadir kepada malaikat Munkarnakir. Diceritakan pada zaman Sheikh Abdul Qadir ada orang yang fasik, tetapi sangat mahabat, mencintai Sheikh Abdul Qadir. Setelah orang itu meninggal, kemudian di dalam kubur ditanya oleh malaikat Munkarnakir. Jawaban orang tersebut hanyalah Abdul Qadir. Kemudian datanglah sebuah jawaban dari Allah, Wahai Munkarnakir, orang itu memang betul-betul fasik, dan harus disiksa, tetapi karena dia sangat mahabah, mencintai kepada kekasihku, maka diampuni olehku. Mankoba ke-20, seekor burung pipit terbang di atas kepala Sheikh Abdul Qadir, lalu jatuh dan mati. Sebagian dari karoma Sheikh Abdul Qadir sedang berwudu, tiba-tiba beliau dikotori oleh seekor burung pipit yang sedang terbang di atas kepala beliau, kemudian Sheikh mengangkat kepala dan dilihatnya burung pipit itu, maka jatuhlah burung itu dan mati. Kemudian pakaian yang sedang beliau pakai yang dikotori tadi lalu dicucinya dan disedekahkan sebab kematian seekor burung pipit, beliau berkata, kalau sekiranya kami berdosa karena matinya seekor burung pipit, maka kain ini sebagai kifaratnya. Mankoba ke-21, Sheikh Abdul Qadir mengusap burung lang yang terputus kepalanya dan terbang kembali. Diriwayatkan sebagian dari karoma Sheikh Abdul Qadir, pada suatu hari Sheikh Abdul Qadir sedang mengadakan pengajian di hadapan murid-muridnya di madrasah yang beliau pimpin. Waktu itu keadaan cuaca sangat buruk, angin berhembus dengan kencangnya, tiba-tiba muncul seekor burung lang melewati atap madrasah dengan suara yang keras ingar-bingar mengganggu orang yang hadir di majelis pengajian, maka beliau berkata, wahai angin, potonglah kepalanya. Lalu angin bertiup dengan kencangnya memotong kepala burung lang sehingga terpisah dari badannya dan jatuh di hadapan Sheikh. Kemudian beliau turun dari kursinya mengambil bangkai burung lang itu dan meletakkannya di atas tangan beliau, diusapnya burung itu dengan membaca, Bismillahirrohmanirrohim. Tiba-tiba burung lang hidup kembali kemudian terbang lagi dengan izin Allah SWT, dan hal ini disaksikan oleh segenap jamaah pengajian. Mankobah ke-22, Sheikh Abdul Qadir tiap tahun membebaskan hamba sahaya dari perbudakan, serta nilai busana. Pada sebagian kitab manakib meriwayatkan bahwa Sheikh Abdul Qadir tiap hari raya sudah menjadi tradisi beliau, membeli beberapa hamba sahaya untuk dimerdekakan dari belenggu perbudakan. Setelah dimerdekakan demi membina kemantapan lebih lanjut, Sheikh mewusulkan mereka kepada Allah SWT. Sheikh Abdul Qadir bila berpakaian beliau memakai pakaian yang serba indah, bagus dan mahal harganya. Nilai kainnya harga per kilonya, 0,6888 M, seharga 10 dinar, dan tutup kepalanya seharga 70 ribu dinar. Terompahnya untuk alas kaki yang beliau pakai bertaburan intan berlian dan jambut. Paku terompahnya terbuat dari perak, namun pakaian yang serba mewah dan indah itu bila ada orang yang memerlukannya saat itu juga beliau berikan. Mankobah yang ke-23, Sheikh Abdul Qadir menerima makanan yang turun dari langit. Diriwayatkan, pada waktu Sheikh Abdul Qadir sedang berholwat selama 40 hari lamanya, beliau bermaksud dengan niat yang kuat, yaitu tidak akan minum dan makan berupa makanan dunia, terkecuali kalau makanan itu turun dari langit, dan air untuk minum pada waktu berbuka puasa. Tinggal 20 hari lagi menuju hari yang ke-40, terbukalah langit-langit atap rumahnya. Di kala itu datang seorang laki-laki membawa wadah tempat buah-buahan yang dipegang dengan kedua belah tangannya, yang berisikan aneka ragam buah-buahan yang langka adanya, rupanya bagus serta mengagumkan mata. Lalu dihidangkan kepada Sheikh, beliau berkata, ini makanan dari mana? Sang pembawa tadi menjawab, ini dari alam malakut dan jamuan ini untuk Sheikh. Sheikh menjawab, jauhkan wadah itu dari pandanganku, karena emas dan perak diharamkan oleh Rasulullah SAW.